Baiklah, kita lihat atau kita lanjutkan ke deret aritematika. Sudah Mem beritahu di buku kalian, ada di halaman 128-130, silakan kalian simak ya. Dan ada juga banyak link mengenai untuk menentukan jumlah suku ke N dari deret aritematika. Nah, sebelumnya Mem ingin mengulas sedikit tentang deret aritematika. Deret aritematika itu adalah penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan aritematika. Ini contoh, ada 2,4,6,8, dan seterusnya, ini disebut barisan aritematika. Dia dipisahkan oleh tanda koma, koma, koma. Nah, sementara ini ada 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah dan seterusnya, ini deret aritematika. Ya, deret aritematika itu merupakan jumlah penjumlahan, tambah, 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 itu ya. Contoh nomor 2, ada barisan bilangan 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya, dia dipisahkan oleh koma. Nah, ini namanya barisan aritematika, ya. Tapi kalau dia ditambah, 7 ditambah koma, ini diganti jadi tambah, 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 dan seterusnya. 7, tambah 11, tambah 15, tambah 19, ditambah 23, dan seterusnya, ini ditambah dan seterusnya, ya. Ditambah dan seterusnya, ini namanya deret aritematika. Jadi, mem ulangi, kalau barisan dia dipisahkan oleh koma, kalau deret dia, bukan dipisahkan ya, ini dipisahkan koma, ini jadi tambah, 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 atau ini ya, penjumlahan. Jadi, ditambahkan, barisan bilangannya ditambahkan, maka disebut deret, ya. Nah, rumus deret aritematika sudah kalian ketahui, ini mem tuliskan lagi, Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Atau, bisa juga, rumus deret aritematika, ya, jumlah, jumlah suku ke N, ya. Rumus deret aritematika untuk menentukan jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N. Dari barisan aritematika, mem ulangi, Sn sama dengan setengah N, A ditambah UN, atau Sn sama dengan setengah N, 2A ditambah N-1 kali B, ya. UN ini suku ke N. Sn ini jumlah suku ke N, ya. Mem tuliskan lagi, Jadi, UN itu sama saja dengan suku ke N, ya. Kalau A itu sama saja dengan U1 atau suku pertama. Kemudian, N itu, Ini UN sebentar, ini rumus, ya. Rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Kalau N itu adalah suku ke N, ya. Suku ke N. Sementara B itu adalah beda, ya. Beda suku antar suku tersebut. Kita lihat contoh soalnya di sini. Contoh soal. Tentukan jumlah dari deret aritematika berikut, ya. Contohnya, 3 ditambah 6, ditambah 9, ditambah 12, dan seterusnya sampai 12 suku, ya. Kita tuliskan di sini. Suku pertamanya, A-nya adalah 3. Kemudian, bedanya adalah 6 dikurang 3, ya. 6 kurang 3. Berarti bedanya 3, ya. Ini, ya. 9 kurang sama. 9 kurang 6 juga 3. Mem ambil suku kedua, dikurang suku pertama. Selanjutnya, N-nya. N sama dengan ini sampai 200 suku. Berarti yang ke 200, ya. Kita masukkan rumusnya. Mem ambil yang rumus yang SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1. D dikali B. Nih, memang ambil rumus yang ini, ya. Berarti S 200, karena yang ditanyakan suku ke 200. Setengah dikali 200. Dikali 2. A-nya 3. 2 kali 3. Ditambah N-nya tadi 200, ya. 200 dikurang 1. Bedanya tadi 3. Ini B. Ya. Memulangi B-nya 3. Berarti 3 sama dengan setengah dari 200. Separuh dari 200 adalah 100. 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian, 200 dikurang 1. 199 dikali 3. Sama dengan 106. Ditambah. 199 dikali 3. Berapa? 199 dikali 3. Silahkan dikalikan. Mem, tunggu. Ayo. Mem, tunggu berapa? 199. Kita kalikan dengan 3. Ayo. 900. 993. Sama dengan 100 dikali 6. Ditambah 993. Berarti, 999. 100 dikali 999. 999. 0, 0. Ini adalah suku ke 200. dari deret aritmatika. 3 tambah 6. Tambah 9. Tambah 12. Dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih.